Beginilah kondisi gedung pasar bawah yang seharusnya menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Sarolangun. Setiap sudut bangunan sudah banyak yang rusak akibat hujan panas. Bahkan kios-kios yang seharusnya diperuntukkan bagi pedagang kini tertutup rapat. Bangunan yang memakan dana miliaran rupiah ini terlihat kotor dan bau dan tidak sedikit fasilitas yang ada hilang dan rusak. Seperti ampermeter dan pintu kios, tidak hanya beberapa kios bagian luar gedung yang terletak di pinggiran ancol Sarolangun ini yang ditempati pedagang. Penuturan salah seorang yang masih menempati di pasar ini sejak dibangunnya pasar bawah Sarolangun tahun 2002 hingga 2004, masih banyak pedagang yang menempati kiosnya. Namun karena tidak ada perawatan dari pemerintah setempat dan dibiarkan dengan kondisi pasar bocor, secara bertahap pedagang mulai meninggalkan kios-kios yang ada di pasar bawah. Minapnya sedikit untuk menempati pasar bawahnya kios-kios. Ya kemungkinan karena apunya itu kelancarannya itu tidak ada, karena tidak terawat, nah yang pertama itu kan, yang keduanya yang toko ini juga tidak terawat. Artinya tidak ada perawatan dari penggap, itu bocor dibiarkan gitu ya, sehingga bergoyor pedagang meninggalkan. Ya kalian sendiri kan bisa memperhatikan ke atas, tapi kan keada-keadaannya tuh. Nah kelas yang ada di lawan, kenapa mungkin terjadi seperti itu kan. Sementara akibat terbengkalainya keberadaan pasar bawah kota Sarolangun ini, tak sedikit dimanfaatkan oleh pasangan muda-mudi untuk berbuat mesum di dalam kios-kios pasar bawah yang berada di lantai dua. Selain itu, di kios-kios dan sudut pasar kerap ditemukan banyak bekas botol minuman dan kaleng lem, yang diduga dijadikan sarang maksiat. Selamat Riyadi, Ijek TV melaporkan.